bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kaedah ilmu bahasa arab dari kitab al-muyasar berkata penulis rahimahallahu ta'ala al-afa'alu al-mabniyat fi'il fi'il mabni wal-mabniyuh minal afa'ali huwal madhi wal amru wal mudari'u iza tassalat bihi nunul inazi aw nunul tawqib dan yang mabni dari fi'il adalah semua fi'il madhi semuanya mabni wal amru dan semua fi'il amr wal mudare' dan juga fi'il mudare' tetapi fi'il mudare' yang sudah bersambung dengannya nunul niswah nunul inas atau nunul tawqib ya selain itu fi'il mudare' yang bersambung dengannya nunul niswah hanya ada dua yaitu di hunna dan antunna misalnya hunna yadhabana sama antunna tadhabana ini yang mabni selain itu semuanya murab seperti yadhabu yadhabani yadhabuna tazhabu yadhabana tazhabaninya kemudian tazhabu yadhabu yadhabu nah itu yang murab baik jadi lebih banyak Yang mabni Di dalam bab fi'il Daripada yang mu'rab Kebalikannya daripada isim Kalau isim banyak yang mu'rab Daripada yang mabni Kemudian kita lihat Bina ul-madi Yang pertama Mabniyun alal fathih Contohnya kataba Katabat Katabata Di sini semuanya Mabniyun alal fathih Di katabat Kita juga mengatakan Mabniyun alal fathih Karena kita lihat Huruf fi'ilnya Yang terakhir yaitu huruf ba Ta' ini bukan termasuk Dari bagian fi'il Ta' ini hanya Menunjukkan ta' ta'nis asa Menunjukkan bahwa Fa'ilnya ini adalah mu'annas Jadi dia bukan bagian dari fi'il Begitu juga Kata bata Ya Kita katakan Mabniyun alal fathih Yang kita lihat apa Ba'nya Ba'nya Bukan ta'nya Huruf terakhir dari fi'il Sesuai dengan wazan Fa'ala A'ala Lam fi'il Yaitu huruf ba Nah Kemudian ada Fi'il madhi Mabniyun alal dhammi Contohnya Misul katabu Jalasu zahabu Nah kita lihat huruf ba'nya Ini Mabniyun alal dhammi Bukan wawnya Wawnya ini Dhamir Dhamir Muttasil Nah jadi huruf ba' Huruf terakhir dari fi'il Nah kalau kita mau lihat Huruf Aslinya kita kembali kepada Yang pertama Seperti sini Kata ba' Jalasa Berarti sin yang Huruf Sin itu huruf akhir dari fi'il Jalasa Fa'ala Berarti jalasu Ya sin disini Dia mabniyun alal dhammi Berarti sin yang huruf Terakhirnya Bukan waw Zahabu Ba' huruf akhirnya Mabniyun alal dhammi Bagaimana kita tahu ba' Kita akan berikan ke huwanya Ke asalnya Zahabah Berarti ba'nya yang Huruf akhir dari fi'il ini Dan dia mabniyun alal dhammi Dia fi'il madhi Mabniyun alal dhammi Kemudian Ya Mabniyun alal sukun Kata betum Ya Ba'nya Kata betum Kata betak Mabniyun alal sukun Kata betuma Mabniyun alal sukun Baik sekarang Fi'il Bina ul amri Fi'il amr Nah fi'il amr Yang pertama ada Mabniyun ala sukun Contohnya Uktub Ijlis Ithhab Kemudian Mabniyun ala hazvin nun Uktub Ijlisu Ithhabi Karena ini asalnya Di fi'il mutarek adalah Min af'anul khomza Ya Mungkin kita lihat urayannya disini Nah Kita katakan fi'il amr Yang ini Ini semuanya dibentuk Dari fi'il mutarek Yang mukhotob Fi'il amr Itu dibentuk Dari fi'il mutarek Yang mukhotob Anta antuma antum Anti antuma antuna Contoh kita ambil Fi'il taktubu Anta taktubu Anta taktubu Ya Maka Untuk membentuk fi'il amr Kita masukkan Al-jazim Al-jazim Yang menjazamkan fi'il mutarek Yaitu lam Kita ambil salah satunya lam Ya Ya kan kita udah pelajari Ada banyak ada lam Lama Lamul amr Ya Jadi kita masukkan lam disini Jadinya Lam yaktub Ya tidak Lam yaktub Dia sukun Tanda jazimnya sukun fi'il mutarek disini Lam yaktub Baik kemudian Kita mau bentuk fi'il amr Berarti ini kita hapus Karena ini Dia masuk ke fi'il mutarek saja Lamnya dihapus Ya ini Harful mudara'ah Kalau masih diingat Ana itu Yang di awal kita pelajari Itu huruf yang masuk khusus Untuk fi'il mutarek Kita hapus Nah jadinya ketub Ini kan gak bisa dibaca nih Ketub Nah Jadinya Ditambah Huruf Hamzah wasol Uk Tub Nah Bagaimana cara memberikan haruka Hamzah wasol ini Uk Tub Yaitu dengan cara Dilommahkan Nah begitu juga Antumataktubani Jadi Lam Taktubah Jadi Ketubah Jadi Uktubah Antum taktubuna Lam Ya seperti itu Ketubu Uktubu Nah ini kan Lam taktubah Ini tanda Jazimnya adalah Hasfunnun Taktubu Dia Majzum Dengan lam Tanda jazimnya Hasfunnun Karena dia Binaf Al-Khamsah Sehingga disini Di fi'il mutarek juga Seperti itu Binanya Uktubah Mabniyun Ala Hasfunnun Uktubu Mabniyun Ala Hasfunnun Ya kita Karena kita kembali ke Fi'il mutarek Majzum ini Kecuali di Antumna Antumna disini Dia Mabniy Ya Mabniy Bukan Fi'il mutarek Mabniyun Maka kita katakan Mabniyun Ala Sukun Ya Baik Baik Kemudian Ada Fi'il mutarek Fi'il ma'amur Mabniyun Ala Fathih Kalau Ditambahkan Setelahnya Nunut Taukit Uktubanna Ya Uktubanna Perintahnya Pakai Penegas Ya Tulislah Tulislah Pokoknya Ditegaskan Ijlisanna Ini Mabniyun Ala Fathih Ithabanna Kemudian Adal Mabniyun Ala Hazfil Akhir Udu'u Nah Ini Karena Asalnya Dia Dari Fi'il Mabniyun Yang Mu'tal Akhir Udu'u Yang Dikiri Oleh Waw Udu'u Irda Irmi Ya Kemudian Bina Ul Mabniyun Ada Mabniyun Sukun Ya Ketubna Fi'il Mabniyun Dia Cuma Ada Dua Kadaan Kalau Ditambahkan Nunun Niswah Maka Dia Mabniyun Al-Sukun Ya Ketubna Dihunna Atau Diantunna Tak Ketubna Ya Jelisna Tajelisna Ini Mabniyun Al-Sukun Mabniyun 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 Al-Sukun Ini Kalau Disambung Dengan Nunut Taukid Yaktubanna Yajelisna Selain 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 Daripada Ini Fi'il Mudhore Semuanya Mu'rof Jadi Yang Mabni Dari Fi'il Mudhore Kalau Ditambahkan Kalau Dibelakannya Nun Niswah Dan Nun Taukid Tamrin Latihan Alam Zatubna Hadil Afal Ya Di Atas Apa Dimeyun Fihil Fihil Berikut Ini Kita harus Tahu Jalasu Kita harus Tahu Dulu Dia Jenis Masuk Kemana Fi'il Mabni Fi'il Mudhore Atau Amr Ya Kemudian Khoroju Idhaba Ini Dia Fi'il Apa Ini Fi'il Mabni Mudhore Atau Amr Sehingga Kita Bisa Tahu Dia Mabni Atas Apa Baik Kita Tutup Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh